Intro Hai 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 semuanya Yuk pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama melihat perita yang menarik Mengenai salah satu artis Indonesia Hmm siapa ya? Ya benar sekali ada nama dari Fuji ataupun Fujiyanti Dimana berita ini ataupun kejadian ini terjadi tepannya pada hari Selasa 22 Agustus 2023 Menariknya pada hari itu nama dari Torik ataupun Tarik Halilintar Memberitahu kepada publik bahwa nama dari Torik mempunyai proyek baru bersama sahabat dari Fuji Teman-teman yaitu Sara Tomiwa Teman-teman sekali fans dari Torik yang tetap mendukung apapun proyek yang dilakukan oleh Torik ya teman-teman Seakan-akan fans dari Torik sangat percaya atas semua keputusan yang akan diambil oleh Tarik Halilintar di masa yang akan datang Menariknya pada hari itu nama dari Torik membuat memes Dengan berkata padahal aku mencari nafkah Masih aja di fitnah Perkataan di fitnah ini entah untuk siapa teman-teman Apa mungkin karena ini tahun politik maka fitnah demi fitnah pasti akan berkerbangan Ataupun pasti akan muncul ya teman-teman Dan di satu sisi nama dari Torik juga memberitahu dengan berkata Menurut studi laki-laki yang mempunyai pasangan nyebelin bisa bikin hidup lebih sehat Kira-kira kalau kita berbicara mengenai pasangan Mantan dari Torik dulu kira-kira nyebelin gak ya teman-teman Bagaimana menurut teman-teman Karena biasanya ketika seorang pasangan ataupun suatu pasangan Mempunyai pasangan yang nyebelin biasanya itu mempunyai sisi romantis yang berbeda ya teman-teman Gagal kita berbicara mengenai Fuji Pada hari itu memang Fuji masih berada di negara Jepang Menariknya ketika Fuji berada di negara Jepang Teman-teman Fuji yang melihat Fuji secara langsung berkata Ataupun bertanya kepada kakak dari Fuji dengan berkata Kenapa Fuji makan banyak sekali tetapi bisa kurus ya teman-teman Itu menjadi sebuah tanda tanya Karena terkadang ada orang yang makannya dikit tapi gemuk ya teman-teman Sedangkan Fuji ini makannya banyak, porsinya banyak Cuman tubuhnya bisa kurus ya teman-teman Dan itu diakui sendiri oleh sahabat dari Fuji Lalu teman-teman juga jangan lupa Nama dari Fuji seringkali mempromosikan berbagai macam produk lokal Dan kalau kita berbicara mengenai produk lokal maka hal yang sama Pasti akan dilakukan oleh Torik Karena ini time politik nama dari Torik pasti juga akan mempromosikan produk lokal Lalu kira-kira ketika mereka sama-sama mempromosikan produk lokal Kira-kira apakah pertemuan tofu akan sering terjadi Atau bagaimana menurut teman-teman Mengingat ketika nama dari Torik bertemu dengan Genjar Torik secara terang-terangan berkata kepada pabit ke Genjar dengan berkata Tak itu mantan saya dan perkataan itu ditujukan kepada Fuji teman-teman Saya karenakan hubungan dari tofu masih belum bisa dibilang Mereka resmi berpisah teman-teman Karena masih ada benih-benih cinta Jadi bagaimana menurut teman-teman mengenai hubungan dari Torik bersama Fuji Apa harapan dari teman-teman untuk mereka Coba dong tolong tulis di kolom komentar Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton